Intro Pemirsa, bila dalam budaya Melayu sekapur sirih menjadi simbol penyambutan para tamu undangan, baik dalam acara pernikahan maupun kegiatan seremonial yang kental akan nilai budaya. Dengan ciri khas daerah masing-masing, baik Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Selain simbol adat, budaya memunyah daun sirih juga sejak lama menjadi kebiasaan para orang tua dalam merawat kesehatan gigi dan mulut mereka. Nah, beragam faktor dan mitos banyak beredar tentang daun sirih. Salah satunya, rebusan daun sirih bisa mengobati keputihan. Bener gak tuh? Nah, daripada katanya, mending cari faktanya di segmen kali ini bersama ahlinya Dr. Wawai Muli Arnozal, ahli farmakologi berikut ini. Simak yuk! Fakta mitos pertama, katanya daun sirih bisa mengobati keputihan. Wah, itu fakta atau mitos? Yuk kita tanya sama Dr. Wawai Muli. Itu fakta, karena di dalam daun sirih terkandung banyak zat aktif yang mengandung antimikroba yang menjadi penyebab keputihan. Tetapi, penggunaan terlalu sering dalam jangka waktu yang panjang justru akan menyebabkan mikroba yang baik yang menjaga keseimbangan asam basa pada organ kewanitaan justru akan mati. Ini akan menyebabkan masalah baru, sehingga mungkin jamur akan tumbuh subur, sehingga bila keputihan berkepanjangan, kita harus segera berkonsultasi kepada dokter dan tidak mengobati sendiri. Hati merupakan salah satu organ yang berfungsi untuk menghancurkan racun di dalam darah, serta menghasilkan protein. Tingginya kadar lemak dalam tubuh dapat menyebabkan perlemakan hati dan mengganggu fungsi hati. Nah, oleh karenanya, yuk jangan malas untuk berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, fakta atau mitos kalau daun sirih baik untuk menjaga kesehatan hati? Itu mitos. Meskipun ada uji coba, tetapi masih di dalam singkat hewan coba. Kita tahu bahwa kesehatan hati akan terjaga bila kita melakukan gaya hidup yang sehat. Misalnya, makanan yang baik, bergizi, seimbang, hindari alkohol, hindari stres, itu cukup tanpa kita memerlukan berbagai maksus. Ada lagi nih kalau katanya daun sirih merupakan obat anti kejang. Fakta atau mitos? Itu mitos. Kejang adalah suatu keadaan yang gawat darurat yang harus segera diatasi, bukan diobati sendiri. Kejang harus segera ditangani dengan obat anti kejang dan bukan dengan obat-obat tradisional. Bila anak Anda atau keluarga Anda mengalami kejang, segera hubungi dokter atau segera mendapatkan pertolongan. Dan yang harus diperhatikan adalah jaga saluran nafas. Jangan sampai lidah tergigit atau lidah menutup ke saluran nafas sehingga pasien tersebut tidak bisa bernafas. Pasti Anda nggak tahan ya saat berada dengan orang yang bau badan. Taukah Anda kalau ternyata obesitas menjadi penyebab munculnya bau badan? Nah selain menggunakan aneka produk penghilang bau badan yang ada di pasaran, Anda juga bisa lalu menggunakan daun sirih sebagai bahan alami? Karena katanya bau badan hilang dengan menggunakan sirih. Masa sih? Yuk tanya lagi sama dokter Wawai Muli, itu fakta atau mitos? Itu mitos. Mengapa? Karena penyebab bau badan itu sifatnya multifaktorial. Misalnya dari makanan yang kita makan, bawang-bawangan misalnya atau sayuran-sayuran tertentu dapat mencetuskan bau badan. Selain itu, keringat yang berlebih menyebabkan bakteri dapat mengasamkan keringat tersebut sehingga menyebabkan bau badan. Hal lain yang menyebabkan bau badan adalah penyakit-penyakit tertentu. Misalnya penyakit metabolik, penyakit diabetes, atau penyakit metabolisme yang lain. Saat sedang batuk memang gak enak. Batuk sendiri terjadi akibat adanya benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, kalau sudah batuk, jangan didiamkan. Selain mengkonsumsi obat, Anda juga bisa lho menggunakan daun sirih. Karena katanya daun sirih bisa mengobati batuk. Itu fakta atau mitos? Itu mitos. Tidak ada bukti baik pada hewan coba maupun pada studi pada manusia yang menjelaskan bahwa daun sirih dapat mengurangi batuk. Sebenarnya, batuk adalah suatu mekanisme fungsional, mekanisme proteksi untuk mengeluarkan zat asing yang ada di saluran nafas sehingga tidak masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Artinya, misalnya debu yang masuk ke saluran nafas, atau gad-gad alergen, atau polusi, itu harus kita keluarkan dengan mekanisme batuk. Jadi, salah kalau kita sangat menggambung. Terima kasih telah menonton!